Polisi melungkap identitas mayat berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan di Desa Batwah, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara. Diketahui mayat tersebut ditemukan di parit pembuangan air dekat jalan menuju salah satu perusahaan tambang di kilometer 26 Dusun Suryabak di Desa Batwah, Kecamatan Loa Janan. Mayat pria tersebut ditemukan tergeletak dengan kondisi setengah badan terpendam lumpur di parit pembuangan air yang kondisinya sudah mulai mengering. Informasi lebih lengkapnya terkait penemuan mayat ini kita telah tersambung dengan rekan Beftah Aulia. Wartawan Tribun Kaltip, rekan Beftah Aulia silakan laporan Anda. Terima kasih, Justina. Memang kemarin polisi telah mengungkapkan identitas mayat berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan di Desa Batwah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Diketahui memang mayat tersebut ditemukan di parit pembuangan air dekat jalan menuju salah satu perusahaan tambang di kilometer 26 Dusun Karya Bakti, Desa Batwah, Kecamatan Loa Janan. Dan mayat tersebut ditemukan tergeletak dengan kondisi setengah badan terpendam lumpur di parit pembuangan air yang kondisinya sudah mulai mengering. Dan saat dikonfirmasi, Kapolsek Loa Janan AKP Andi Wahyudi mengungkapkan bahwa mayat tersebut diketahui bernama Pandu berusia 72 tahun, merupakan warga di Sumu Kami Jaya, Desa Batwah, Kecamatan Loa Janan. Dan memang Andi mengungkapkan bahwasannya informasi hilangnya paruh-paruh tersebut sudah ada sejak satu bulan lalu dan memang sempat dicari oleh pihak keluarga. Dan berdasarkan keterangan dari pihak keluarga sendiri, Florban memang mempunyai penyakit tikun alias pelupa dan selama sebulan terakhir memang tidak diketahui keberadaannya. Dan pihak keluarga juga sudah mencari dan menyebabkan informasi melalui media sosial, namun memang belum ada yang melaporkan terkait dengan kehilangan ini ke pihak polisi. Dan saat ada penemuan kabar mayat itu, pihak keluarga korban merasa bahwa mayat tersebut adalah orang tuanya. Dan ketika datang menuju ke lokasi penemuan, memang benar bahwa saat ini anak korban merasa yakin mayat tersebut adalah orang tua dari pihak keluarga. Dan saat ini pihak kepolisian juga sudah menyarankan agar pihak keluarga ikut ke RKCDI Bungisah Marinda untuk mencari kepastian apakah mayat yang ditemukan di lokasi hanya sisa tulang-belulang tersebut memang pihak keluarga. Dan saat keluarga sudah menerima kondisi jenazah ini dan memastikan identitasnya berdasarkan hasil pemeriksaan di rumah sakit, memang benar bahwasannya jenazah laki-laki parubaya itu adalah orang tua dari keluarga yang mencari orang tuanya setiap satu bulan lalu. Dan saat ini sudah dibawa pulang dan dikepunggungkan pada 19 Agustus 2023 kemarin. Mungkin begini justin. Terima kasih telah menonton!